Baik berikutnya Pemirsa, kali ini kita akan lihat update dari Mandala Soji. Tidak tahu beberapa waktu yang lalu dia sempat komplain di media sosial atas apa yang terjadi kepada dirinya ketika menginap di salah satu hotel. Namun pihak hotel tidak terima sampai akhirnya menggugat balik dengan angka yang fantastis. Tapi kali ini kita akan melihat bagaimana curhatan Mandala Soji yang kabarnya ketika mengikuti persidangan di mana ia bilang bahwa mobilnya sempat disiram air keras oleh Oknum yang sampai dengan sekarang kita juga tidak tahu siapa yang melakukan hal tersebut. Ya untuk update selengkapnya langsung kita lihat dalam tanyaan berikutnya. Belum selesai drama kasus saling gugat antara Mandala Soji dengan pihak hotel di Poncana, Kalimantan Barat? Mandala Soji masih terus mengalami teror hingga dugaan mobil milik rabatnya yang ia gunakan selama di sana disiram air keras. Merasa kembali mendapat ancaman, Mandala dan istri Marida Dianova meminta pertolongan dengan mendatangi Badan Perlindungan Konsumen Nasional kemarin. Kami terus berjuang ya karena semakin hari semakin anarkis, semakin berlebihan buat kami. Jadi kami di teror, mungkin teman-teman waktuan juga sudah bisa melihat kan. Sebenarnya mobil yang kami selama ini bergunakan di sana disiram air keras. Jadi itu yang membuat kami perlu berlindungan. Merasa keluarganya sedang dalam bahaya, Mandala Soji tidak bisa diam begitu saja. Ia langsung mendatangi kantor pusat BPKN untuk menjelaskan apa yang sedang ia alami bersama istrinya. Ia bahkan memohon bantuan kepada Presiden Republik Indonesia agar permasalahan ini bisa menemui jalan keluar. Akhirnya kita dapat informasi dari kawan, terus kita menghadap Pak Ketua, dia untuk memberikan solusi. Kami ini kan konsumen, kami ini korban. Kami korban, kami dituntut balik dan di teror. Ini negara hukum loh, ini negara Indonesia. Saya berharap BPKN memberikan bantuan kepada kami. Dan saya berharap juga, kalau misalkan bisa dibantu untuk menghadap Presiden, kami akan menghadap Presiden terbaru ini. Dan bisa mematikan. Mandala menjelaskan, jika kejadian penyeraman air keras di kendaraan milik saudaranya itu sudah berlangsung sekitar satu bulan lalu ketika proses sidang masih berlangsung. sempat menutupi kejanggalan atas kejadian ini, tetapi Mandala tak bisa diam begitu saja. Mereka tidak bisa saya sebutkan, cuman pas kejadian sudah sidang. Sama berapa? Pernah lebih dua minggu yang lalu, Bunda. Hampir satu bulan. Cuman kita tutupin karena kita tidak mau mempergeru suasana. Kita berharap mungkin ada solusi yang bisa kita berikan. Solusi apa yang kira-kira bisa kami tempuh supaya kami tetap bisa terlindungi, tetap bisa aman. Makanya istri tidak berani ke sana lagi karena ada kasus itu. Jadi dia benar-benar tidak terdetect sama sekali. Dan di sana juga ada CCTV, kita di sana juga dilindungi teman-teman juga. Tapi kenapa bisa sampai lepas? Kejadian penyeraman air keras juga ditemukan di luar rumah. Pada hari itu, Mandala hendak mencuci mobil milik saudaranya itu. Namun yang ditemukan justru badan kendaraan roda empat itu terlihat seperti melepuh. Menyadari ada kondisiannya dari mobil tersebut, presenten 42 tahun itu langsung membawa mobil itu ke bengkel untuk mengecek lebih lanjut. Presenter ini sudah dicerak, ini sejadian tidak di luar. Iya. Jadi kejadiannya di luar di saat kami menggunakan mobil itu. Jadi kita tidak tahu kejadiannya di mana lagi. Pas tiba-tiba kita cek mau cuci mobil, mobilnya melepuh. Kita akhirnya tidak sembarangan identifikasi, kita tanya sama bengkel mobil, ini kenapa mobil ini kok bisa sampai seperti ini? Mereka ngecek dan mereka mengambil sumpulan bahwa ini disiram air keras. Sementara itu, Ketua Komisi Advokasi BPKN, Fitrah Buhari menjelaskan bagaimana posisi lembaga atau badan yang ia tempati untuk kasus ini. Perihal kasus saling jugat yang terjadi antara Mandala dan pihak hotel, BPKN tidak bisa masuk ke lebih dalam keranah tersebut. Kita catatan kami adalah terkait dengan tindakan-tindakan di luar kelaziman itu, kami beranggapan bahwa itu di luar tanggung jawab dan kewenangan kami. Tetapi sesuai dengan kewenangan yang kami miliki, yaitu mengeluarkan rekomendasi, nantinya kami mendorong juga kepada kuasa hukum untuk melaporkan kerja ini ke lembaga perlindungan saksi dan korban atau LPSK. Itu kan yang bisa melindungi Mas Mandala selaku konsumen yang diduga mengalami hal-hal terkait tersebut di atas. Pada akhirnya, Mandala dan istri hanya bisa meminta bantuan doa dan dukungan kepada masyarakat yang menaruh perhatian untuk kasus ini. Ujian berat masih harus dilalui oleh pasangan yang sudah menikah hampir 14 tahun itu. Tidak ada pernah permintaan sedikitpun dari pihak hotel mendatangin kami secara individu. Prinsipnya untuk minta maaf tidak ada sama sekali. Apalagi surat menyerang itu tidak pernah sama sekali. Tapi yang ada, kami malah digugat balik dan kami diancam. Ini cara-cara premanisme. Ini drama yang begitu panjang, belum berkesudahan sampai dengan sekarang. Kita yakin bahwa ini juga begitu menyita waktu dan energi. Bukan hanya Mandala Soji bersama istri dan keluarga pun juga dengan pihak hotel. Maka dari itu kami juga berharap semoga bisa bertemu, berbicara dari hati ke hati. Kemudian juga menemukan titik tengahnya kebaikan untuk kedua pihak. Yes, Amen.